Kenapa penyakit kronis sulit diobati, sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Kenapa sudah terlanjur parah? Seringnya mematikan alarm tubuh kita dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat kimia. Coba cek rumah sakit dermais, rata-rata orang yang berobat kanker di sana sudah stadium 3. Coba cek rumah sakit harapan kita, rata-rata orang yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Artinya penyembatannya sudah di atas 70%. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Inilah tadi jawaban, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada tiga, gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Materi selesai. Tapi jangan pulang dulu, karena nanti ada materi tambahan dari saya, terakhir dari saya, cara sehat ala Rasulullah SAW. Tapi sebelum ke situ, silakan dipandu, monggo kalau mau tanya jawab, silakan.